Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara memasak tumis brokoli hijau ala saya biar warnanya tetap hijau dan cantik seperti ini ya kalau kalian penasaran bagaimana saya membuatnya, tonton terus ya video saya sampai akhir langkah pertama saya akan kupas brokoli hijaunya, terlebih dahulu saya akan potong-potong bagiannya seperti ini dan saya kupas seperti ini biar nanti pas dimasak tidak terlalu keras ya nah hasilnya seperti ini karena ini terlalu besar jadi saya potong menjadi dua bagian seperti ini kemudian saya ulangi sampai semuanya selesai selanjutnya bagian batang brokoli juga saya kupas kulitnya karena ini agak tebal ya kulitnya dan agak keras jadi harus dibuang setelah itu saya cuci bersih ini saya sisihkan ya brokolinya nah selanjutnya batangnya saya akan potong kira-kira ketebalannya seperti ini kemudian sisihkan selanjutnya saya akan cuci bersih brokolinya saya cuci sebentar ya terus saya rendam saya menggunakan cairan seperti ini ini untuk cuci buah dan sayur kalau kalian tidak ada kalian bisa menggunakan garam saya taruh sedikit saja setelah itu saya rendam kira-kira 10-15 menit disini bahan-bahannya ada brokoli ini tadi sudah saya bilas dengan air kemudian saya tiriskan dan ini juga batang brokolinya kemudian ini ada penyedap rasa garam dan ini saya tambahkan sedikit jamur dan wortel ya biar penampilannya agak menarik kemudian ini ada bawang putih yang sudah saya cincang selanjutnya saya siapkan wacan dan saya kasih sedikit minyak kemudian saya masukkan bawang putih domis sampai harum setelah itu tambahkan sedikit air tambahkan sedikit garam penyedap rasa setelah mendidih masukkan batang brokolinya tutup ya nah ini sudah setengah matang jadi saya akan masukkan ini bunga brokolinya kemudian saya tutup selanjutnya saya masukkan jamur dan wortel masak masak sebentar jangan lupa ditutup ya nah ini sudah matang kemudian saya akan tiriskan dalam piring seperti ini nah jadinya seperti ini tumis brokoli ala saya pun siap untuk disajikan nah ini warnanya tetap hijau ya karena waktu memasak tadi saya menggunakan api yang sangat besar jadi warnanya tidak berubah kalau teman-teman suka dengan resep saya kalian juga bisa mencobanya di rumah dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir kalau kalian ada kritik dan saran kalian bisa meninggalkan komentar di kolom komentar dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye